Halo, balik lagi bersama saya Adam Ardisa Smita dalam acara newsletter Game Developer ID. Sekarang kita sudah masuk newsletter yang ke-8. Tapi nih mohon maaf banget karena baru sempat untuk upload ini. Udah hari Kamis, udah mau di akhir minggu. Jadi mungkin ada beberapa kabar yang sudah agak outdated. Jadi mohon maaf sekali, hopefully next week bisa jauh lebih awal uploadnya. Karena sebenarnya newsletter ini udah ada dari hari Senin. Jadi buat teman-teman yang gak mau ketinggalan sama berita-berita terkait industri game di dalam negeri. Jangan lupa untuk cek newsletternya gamedeveloper.id. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita coba lihat. Ada berita apa aja, update apa aja sih yang terjadi di industri game di Indonesia selama satu minggu kebelakang. Oke, kita mulai. Sip, oke. Jadi ini adalah tampilan dari newsletter gamedeveloper.id. Jadi teman-teman silahkan kalau mau dapetin infonya terkini bisa cek di sini. Yang pertama ini ada video. How to Make Video Game Hooks Part 1. Ini menarik banget topiknya. Kemarin sempat dibahas di beberapa grup di game developer. Untuk membantu teman-teman yang lagi bikin game, kira-kira gimana sih cara menemukan hooknya? Nah, ini ada dari Brace Yourself Game. Ini videonya baru ya, September tanggal 11. Silahkan teman-teman nonton untuk mendapatkan insight tentang How to Make Video Game Hooks. Oke, itu video yang bisa teman-teman tonton. Next, di episode keberapa? Aku lupa mungkin 2-3 episode sebelum ini. Kita sempat ngelihat ya. Kingdomtopia buatannya Joyseed Game Tribe. yang sudah resmi tersedia di Google Play dan App Store secara full. Jadi, sudah rilis teman-teman. Ini kita sambil mainin video trailernya. Jadi, Joyseed Game Tribe itu studio game yang berasal dari Jakarta. Mereka membuat game dengan genre Idol ya. Ini persis seperti genre game pertama mereka, Hollywood ya. Game Idol di mana nanti teman-teman bisa mendapatkan currency dan upgrade item-item ada di dalam game ini. Dan luar biasa ya teman-teman lihat. Ini belum lama mereka melilis Rocky Rampage. Udah ngerilis Kingdomtopia. Ini produktif sekali Joyseed ini. Luar biasa. Ini menjadi panutan buat teman-teman ya. Untuk merilis game ini ada di sini nih. Rocky Rampage Hollywood game-gamenya Joyseed. Jadi, teman-teman silahkan kalau mau download sudah tersedia di Google Play dan di Apple App Store. Jangan lupa ya, dalam rangka kita mendukung game developer dalam negeri. Teman-teman tolong tinggalkan komentar dan berikan rating di dalam gamenya. Oke, next. Kita lihat ada... Sekarang ada rilis tapi ini baru demo game karya Stellar Null yang rilis datenya masih to be announced. Ini merupakan game retro 2D action RPG. Lembasan. Ini saya lihat trailer game ini udah cukup lama ya. Lihat proses pembuatannya ya di Twitter-nya. Nggak nyangka aja akhirnya sudah bisa keluar demonya. Wih, mainnya gebuk-gebukan ya. Dan stylenya ini lucu banget. Ada cooking. Baik, teman-teman ya. Memasak itu sepertinya sudah menjadi satu elemen yang wajib ada di semua jenis game ya. Harus ada cooking-nya. Karena kita suka makan. Oh, oke. Wih, di. Kita sambil lihat ini ya. Demonya sudah bisa di-download. Silahkan teman-teman download. Ini gamenya Rebuild Unrecorded Fallon Civilization. Oh, membangun kembali. Apa namanya? Civilization yang mungkin sudah... Apa ini? Aku belum dapat ceritanya ya. Nanti kita akan lihat kenapa Civilization-nya hancur dan harus dikembalikan. Ini ada battle system-nya melawan monster-monster. Dan ada puzzle dungeon-nya. Ini ya, cooking. Yes. Harus ada dong. Ini aset makanannya delicious sekali. Oh, dan punya efek untuk power up dari foot-nya. Oke. Good luck buat Anukard. Semoga bisa segera release. Dan bisa segera dimainkan oleh teman-teman semua. Oke. Next. Kita lihat. Tadi sudah ada Anukard dari Stellar Null. Ada apa lagi? Ini release demo juga. Dari Clay Game Studio. Dengan judul gamenya Fairy Afterlife. Join Kimo and wish beyond their adventure instead of the... Oh, ini mencari cahaya yang... Apa ini? Settled. Namanya Lucentia. Fight or control enemies. Oh, jadi kita bisa control enemies-nya juga ya. Ada puzzle-nya. Abilities-nya. Oke. Ini game 2D platformer. Ini boss-boss-nya ya. Blue spider. Ini apa? Fairy. Flower. Lucu ya teman-teman art style-nya. Warahnya pastel-pastel gitu. Jadi soft dan lembut. Oke. Kita sambil lihat di sini. Di bawah. Oke. Teman-teman juga bisa join Discord server-nya. Untuk pasti dapetin kabar terbaru mengenai game platformer ini. Ini. Ini ceritanya ya. Oke. Sip. Teman-teman cobain aja ya demonya. Dan bisa join Discord-nya supaya bisa dapetin info terkait game ini. Oke. Ini juga ada trailer videonya. Next. Berikutnya kita ada apa yang dirilis atau di-update selama seminggu kemarin. Sekarang game mobile. Android. Ini 3D idle space clicker dari Dreams Games. Coba kita play ininya ya. Trailernya. Idle space clicker. Dreams Studio. Oke. Ini battle space kita ya. Wih. Space ship-nya menarik. Oh ini coming soon ya. Early alpha test masih ya. Oke. Kita coba lihat-lihat yuk. Di sini ada screenshot-screenshot-nya. Build miners. Get stronger. Terus ini yang bisa di-collect ya. Oke. Coba kita lihat nih. Collection 100. Ratusan kapalnya luar biasa. Nanti kayaknya resource-nya dapatnya dari mining ya. Dan ini ada discord server-nya juga. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk ikutin update dari game space battleship ini bisa cek discord-nya di sini. Ini baru banget nih di-update 12 September kemarin. Dan oke. Oke. Oke kalau begitu. Silahkan teman-teman kalau mau coba. Next. Kita lihat ada update apa lagi. Oh ini ada meetup. Gadas return digimit 19 September. Ini berarti tanggal hari Sabtu ya. Dua hari lagi ya. Jumat Sabtu. Ini teman-teman. Gadas itu komunitas game developer Rx Surabaya. Game Dev Surabaya mengadakan meetup virtual. Nanti ini bakal di-streaming di-di-di-di-di. Ini nih. Youtube-nya Gadas. Hari Sabtu jam 9.45 sampai jam 12. Jadi stay tune. Ini yang ngomong ada CEO dari Maulidan Games. Salah satu pelaku game dev yang sudah lama-lama merintang di industri game Indonesia. Jadi so stay tune untuk hari Sabtu nanti. Next. Ini sepertinya sudah berakhir. Ini baik lagi maaf karena telat. Jadi Agi dan Kementerian Perdagangan ya. Bekade sama dengan Korean Center AKC. Mengadakan pendaftaran peserta untuk buka boot virtual di GSTAR. Ini kayaknya udah tahun ke-3 ya. Kita mengirimkan delegasi Indonesia ke GSTAR. Dan ini pertama kalinya via online. Dan deadline-nya udah tutup kemarin 16 September jam 12. Dan sudah ada 10 pemenang yang berhak berangkat ke GSTAR online. Jadi selamat buat teman-teman yang berangkat. Dan semoga bisa mendapatkan banyak deal di Korea. Oh iya ini quick update info aja. Jadi teman-teman kalau tahu sebesar apa industri K-pop di Korea. Industri game Korea itu kalau misalkan dari sisi ekspornya terhadap Korea ya. Itu nilainya 10 kali lipat dibandingkan K-pop. Jadi sebegitu besarnya industri game di Korea. Mungkin teman-teman gak banyak tahu ya. Kalau Korea itu bikin game itu faktanya adalah ekspor mereka 10 kali lipat lebih besar dibandingkan K-pop. Yang BTS lah, Blackpink lah, segala macam dibandingkan game-game mereka jauh lebih berharga secara ekonomi untuk gamenya. Jadi makanya kerjasama game ini dibuat untuk saling berdagang ya, bertukar ya. Supaya orang Korea bisa mengiklankan gamenya di Indonesia. Kita juga bisa mengiklankan game kita di Korea. Oke next ada lowongan pekerjaan. Ini dari Mas Andi Taru dari Eduka Studio. Membuka lowongan kerja untuk 2D atau 3D animator. Dibuka untuk yang SMK juga bisa masuk. Untuk Web Programmer, Game Programmer, dan QE QC Tester. Kemudian Excel Byte itu juga lagi buka lowongan. Untuk Software Development Engineer Unity, Backend Engineer pakai Go Language, Software Development Engineer C++, Game Backend Engineer C++, sama IT Project Manager. Nah ini sedikit intermezzo aja. Jadi memang kita lagi ada sedikit kendala dari sisi talenta ya. Dimana mungkin teman-teman yang pengen terjun ke industri game, baik itu dari SMK, dari kuliah, atau dari jalur manapun. Itu bingung, aku tuh harus belajar apa, skillku harus sebanyak apa, yang dibutuhkan industri seperti apa. Sehingga teman-teman bisa lebih mudah untuk bisa bekerja, keterima kerja, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, atau mempermudah teman-teman yang mau bikin studio game sendiri. Jadi di AGI ini kita lagi coba berada sama dengan Kementerian Perindustrian untuk membuat standar kompetensi mungkin ya. Jadi kayak rujukan, ya itu nanti bisa ngebantu para edukator ya, pencetak talenta ya kayak lembaga pendidikan formal seperti universitas, atau lembaga vokasi, atau lembaga-lembaga lainnya seperti lembaga diklat, akademi, itu bisa lebih mudah untuk menyiapkan kurikulum, memastikan materi yang diajarkan kepada pesertanya itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Sehingga nanti mempermudah nih teman-teman yang mau hiring, udah jelas kita butuh spesifikasi, kualifikasi skill seperti apa, dan yang mau apply pun juga sudah lebih confidence karena yang mereka pelajari sudah sesuai dengan kebutuhan industri. Tapi ini memang masih panjang prosesnya, kita masih dalam proses inisiasi, kita coba undang para penyelenggara akademi, pendidikan formal, pelaku industri game, untuk bareng-bareng ngebantu ngebuat standar kompetensi, skill-skill apa aja yang dibutuhkan, dan gimana cara belajarnya yang skalanya sebisa mungkin bisa diterima di internasional. Oke, paling sampai sini dulu buat newsletter kali ini, kalau misalkan teman-teman penasaran gimana sih caranya supaya gameku, misalkan aku rilis demo, atau misalnya aku punya event, bisa dibahas di video ini atau diliput di newsletter gamedeveloper.id, caranya gampang banget. Teman-teman cukup mention akun twitternya gamedeveloper.id di twitter, dan share aja beritanya, nanti tiap hari Senin akan dirangkum dalam bentuk newsletter, dan nanti aku akan bacakan artikelnya di videoku ini. Paling sampai sini aja, jangan lupa buat teman-teman untuk follow sosial media aku di Instagram dan Twitter, subscribe di channel Youtube ini, dan juga bisa mungkin dengerin podcastku di Spotify juga, atardisaz. Oh iya, aku juga ada blog di arisaz.com Oke, paling sampai sini aja untuk episode kali ini, kita akan bertemu lagi di newsletter gamedeveloper.id minggu depan. Bye!